good evening ladies and gentlemen good evening sir morning thank you very much there are some students who joined me today i'm still waiting of other students um maybe still on the way to doing some okay students and while waiting on them let's start the class because uh this is a limited time so let's start and for other students let them join while i'm explaining or discussing well i i share all the material i share of the content that we are discussing today and then we have a file yang saya sudah kirim pertama slide the create of the slide just some slide for helping us in our discussion today and the second one is the complete journal yeah full journal full journal i i said i sent to the group of the full journal for writing of the journal saya sudah mengirimkan jurnal lengkapnya untuk menjadi bahan kajian kita dalam mata kuliah kajian teks bahasa inggris jadi mata kuliah kita adalah kajian teks bahasa inggris we try to understand atau exams of teks in english tapi saya lebih spesifik nanti untuk mencoba praktikan dan mendiskusikan bagaimana memahami teks-teks berbahasa inggris dalam bentuk jurnal-jurnal periputasi karena as a decision karena hari ini kita sangat akan terbantu dengan banyaknya online jurnal yang free access we can use of the online jurnal as the reference to write of the thesis write of the paper karena jurnal sudah open access jadi banyak sekali international jurnal ditulis oleh para scholars islamic scholar para ahli around the world and publish online mereka menulis artikel-artikel to jurnal terbaru in english so you can use it of the writing for writing in writing of the thesis islamic so you can use it of the thesis and you can use it of the thesis and you can use it of the thesis kalau jaman-jaman saya dulu S2 masih terbatas jurnal karena online nya belum banyak harus beli dan sebagainya atau jaman saya S1 mencari referensi sangat sulit karena sumber-sumbernya hanya buku teks but now you can use a many resource open resource online ebook e-article e-journal and from around the world we can access easily from our gadget from internet karena itu kita akan mencoba untuk mempraktikkan sekaligus nanti bagaimana kita menggunakan jurnal itu yang ditulis pakai bahasa inggris kemudian bagaimana kita memahami kontennya sehingga kita bisa gunakan untuk menjadi tambahan referensi tambahan untuk kita baik dalam penulisan jurnal penulisan makalah paper tesis dan sebagainya terima kasih kita akan mencari saya akan mencari ini ok ok bolehkah Anda lihat slide saya ya saya akan mencari ini materi ini sudah saya share nanti tinggal Bapak Ibu baca setelah ini bahkan nanti video videonya ini saya rekam saya record of this video of this class so after that I'll share you the YouTube link to re-watch of this information sehingga nanti kalau ada yang kelewat informasinya atau ada mahasiswa yang belum join bisa watching of the video because this class recorded for the next watching for other students right the topic ini adalah one topic it's a very important topic they're discussing today judulnya adalah Religious Pluralism Visiting Discourse Patterns of the Ulama Fatwa in Indonesia and Malaysia jadi ini adalah sebuah judul jurnal yang saya ambil dari sebuah website jurnal UIN Jakarta at ICDID ini bisa di download free tentang dan ini menarik untuk menjadi kajian pemahaman kita bagaimana how to understand of this context how to find some information from this jurnal easily bagaimana kita memahami mencari informasi mendapatkan pemahaman sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang dicari dengan memahami membaca jurnal berbahasa Inggris itu poinnya so kalau kita lihat dari judulnya Religious Pluralism oke bisa kita lihat mungkin ini sudah tidak asing ya Religious itu berkaitan dengan keagamaan Pluralism ya maknanya juga we can translate pluralis ya plural itu bahasa Inggris ya plural jamak yang yang berbeda-beda Revisited meninjau kembali kalau misalnya kita mau terjemahkan bebas ladies and gentlemen we can translate it Religious Pluralism Revisited kalau kita lihat dari teksnya visit asalnya Revisited mengunjungi kembali kalau misalnya terjemahkan bebas but the text means memahami menelaah kembali pluralisme keagamaan kira-kira kira-kira the way how to understand it memahami kembali atau menelaah kembali kira-kira pluralisme keberagaman kalau pluralisme means keberagaman gitu ya tapi bahasa sehari-harinya juga sudah menjadi bahasa bahku ya pluralism pluralis tapi kalau mau membahasakan maknanya pluralis keberagaman boleh religious bermakna keagamaan beragama boleh di terjemahkan keagamaan atau beragama karena ada dua hal ada religion ada religious gitu kalau religion itu adalah noun dalam bahasa Inggris kata benda kalau religious itu adalah kata sifat jadi kalau religion itu agama misalnya my religion is Islam jadi religion itu agama berkaitan dengan benda my religion is Islam what is your religion boleh kita nanya what is your religion apa agamamu jangan bilang what is your religious itu gak pas tapi religion karena yang kita tanya adalah benda agama itu adalah benda so religion is kalau religious contoh kalimatnya kalau kita menggunakan religious she is religious a woman misalnya atau she is a religious girl jadi artinya dia adalah perempuan atau wanita yang yang memiliki karakter keagamaan artinya orang yang beragama jadi itu religious jadi makanya istilah religious pluralism discursive patterns of the ulama in Indonesia jadi kajiannya kajian aturan-aturan yang dalam perspektif ulama Indonesia Indonesia dan ulama Malaysia atau bahasa sederhananya patwa ulama Indonesia dan patwa ulama di Malaysia yang terkait dengan pluralisme keagamaan kira-kira kalau mau terjemahkan bebas seperti itu jadi bagaimana memahami pluralisme keagamaan dari dua patwa yang berbeda dari dua ulama negara yang berbeda MUI dengan majelis ulama Malaysia this way kira-kira judul besarnya itu Bapak Ibu let's go sumbernya ini I got from this journal studia islamica from Islamic State University of Jakarta mungkin Bapak Ibu yang dari lulusan WIN Jakarta pernah lihat ini studia islamica penulisnya ini Safiq Hashim is from Malaysia the writer of this paper ok the purpose of this class tujuannya nanti Bapak Ibu dari pembahasan kita malam ini students are about to read correctly of the text nanti I'll ask some students to read nanti saya akan minta beberapa mahasiswa untuk practice reading of the text karena kita juga masih some students still problem in reading ya saya gak tau ya kalau di pascal kuriasa itu masih ada mahasiswa yang membaca teks berbahasa Inggris masih belum sesuai gitu ya still some misalnya karena English different than bahasa Indonesia bahasa Inggris kan agak beda makanya temen saya bilang Inggris is monafic language katanya kenapa di bilang monafic language kadang-kadang tulisannya sama bacaannya beda gitu lain di bibir lain di hati gitu ya itu bilangnya begini padahal tidak seperti itu makanya temen saya bilang Inggris is monafic karena tulisannya begini bacaannya begitu gitu U dibaca A I dibaca I ya kan gitu ya I dibaca E gitu loh T dibaca C dan sebagainya macam-macam itu itu gak konsisten tapi kadangkala ada yang dibaca sesuai dengan ini tapi in other case ada yang tidak dibaca sesuai dengan ini yang kedua student understand of the text kita nanti mahasiswa diharapkan sama-sama memahami teks jurnal yang kita kaji malam ini baik secara tekstual maupun kompleksual dan ketiga bahasa Inggris menambah kosa kata mahasiswa ini dengan pembelajaran bahasa Inggris ini bisa menambah pemahaman atau makna kata yang mungkin sebelumnya dulu kita udah paham Bapak Ibu mungkin sudah banyak kosa katanya tapi karena tertumpuk dengan ilmu-ilmu yang lain gitu atau mungkin sudah lama kita lulus di sarjana atau belajar bahasa Inggris sehingga forget all ya kita kita bangkitkan lagi kita ingat kembali kemudian yang keempat mahasiswa nanti akan mendapatkan informasi dan ilmu baru dari jurnal yang kita bahas yang ditulis jadi gini disamping kita belajar bahasa Inggris Bapak Ibu kita juga membedah isu-isu atau ilmunya kita membedah ilmu tentang pluralism berdasarkan dua patwa ulama di negara yang berbeda sambil juga kita belajar jadi dua manfaat belajar bahasa Inggris menambah kosa kata mungkin sedikit nanti kita kombinasi dengan structure of the grammar kita juga akan mendapatkan ilmu baru informasi baru wawasan baru terkait dengan jurnal yang kita kaji yaitu tentang pluralism religious pluralism in space 3 oke ini abstrak saya mau minta tolong untuk mewakili nanti membaca ya karena itu bagi Bapak Ibu yang hanya mendengar tidak melihat mungkin please you on of the video karena nanti mungkin saja Bapak Ibu akan dapat jatah untuk membaca oke firstly I want Ibu Ibu Alice are you there? hello Ibu Alice bisa dibaca gak Ibu di slide tulisannya satu paragraf aja Bu one paragraf coba dibaca sama Ibu dihidupin dulu ininya Bu oke saya unmute belum belum terdengar suaranya Ibu belum harus di ini harus di unmute dulu oke bentar kalau Ibu mungkin belum bisa Irfan gak Irfan Pak Irfan Abdul Abdul Rahman yang sudah on dulu halo halo yes please Irfan hello hello are you hearing me? yes yes please as long as fundamental of both Indonesia and Malaysia religious pluralism has become a highly contested issue oke good next sorry second paragraf second paragraf paragraf dua a comment yes please lanjut Pak Irfan satu paragraf lagi yang bawah common tendency among the dominant muslim groups in Indonesia and Malaysia promoted by their fatwa kudais has been to represent religious pluralism the reason good thank you thank you thank you i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry good don't worry don't worry don't worry english is not our main language Sama aja, kita juga berbahasa Inggris ya sedikit kacau, ya wajar. Bukan, it is not our mind language. Baik, abstract. Saya akan coba baca sambil Bapak Ibu lihat. Next-nya. As long established fundamental value above Indonesia and Malaysia, religious pluralism has become a highly contested issue. Ini hati-hati Bapak Ibu. Value, bacaannya, inilah tulisannya valuer. You have tried value. Value. Right? And then fundamental. Jadi biasanya tidak dibaca fundamental. Fundamental itu berbahasa Indonesia. But in English it's fundamental. Established, long established fundamental value above both Indonesia. Indonesia and Malaysia, religious pluralism has become highly. Hati-hati Bapak Ibu. G-nya gak usah dibaca kalau ada tulisan seperti ini. Jangan sampai dibaca highly ya. Highly. G-nya seolah-olah gak ada. Jadi mustatir ya. Kalau bahasa para ustad, G-nya mustatir, jadi bacanya highly. Seolah-olah gak ada. Highly contested issue. Nah ada yang berbeda Bapak Ibu. Antara contested dengan established. Kalau established ada edeknya. Ini juga ada edeknya. Tapi agak beda cara membacanya Bapak Ibu. In the word established. Jadi edeknya itu. Ikhfa. In Tajwit knowledge. Ikhfa ya. Kalau disini contested. Is hard. Mohon dikoreksi ilmu Tajwit. Ini juga bahasa Inggris perlu ilmu Tajwit nih. Jadi kalau diestablish. Jadi dedeknya jangan terlalu dimunculkan suaranya. Jadi established. Suaranya sama. Sedangkan pada kata contested. Itu harus dibaca clear. Contested gitu. Kalau di yang established. Establish. Oke. Itu cirinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kata kerja. Atau kata sifat. Yang ujungnya. Sebelum edek itu. Hurufnya T. Hurufnya D. D E. Dan sebagainya. Maka dibaca jelas. Misalnya pada kata visited. Contested. Divided. Sedangkan apabila akhiran sebuah kata. Diakhiri dengan. Selain. Huruf T. Selain huruf D. Selain huruf D E. T E. Maka dibacanya sama. Pada kata misalnya. Establish. Misalnya pada kata. Misalnya. Itu dibaca agak samar. Tidak dibaca clear. Oke. Second paragraph. Tadi udah dibaca. A common. Jadi bacaannya common ya Bapak Ibu. Hati-hati. Ya Seth. Banyak yang sudah tahu ini. Tapi kalau misalnya mau jujur. A common tendensian. Common. Common itu. Umum ya. Common tendensi. Among the dominant. Muslim groups. In Indonesia. Promoted. By their patwa bodies. Has been to revisit religious pluralism. Itu ya. Jadi sekali lagi. Beberapa tadi. Saya udah ini. Membaca. Jadi. Become. Become. Common. Jadi A disini. O disini dibaca. A common. O disini. Tidak terdengar. Tidak dibaca O. Tapi dibaca E. Kalau disini. O nya dibaca A. Kalau O yang kedua. Dibaca E. Jadi sama-sama O. Tapi cara bacanya beda. Itu lah. Jadi common. Baik. Iya. Nanti Bapak Ibu. Kalau. Tiba-tiba. Out. Ya. Keluar. Masuk dengan kode yang sama ya. Bisi. Biasanya kalau. Ini diisi. Right. Kita coba pahami ini. Ada yang bisa mencoba memahami teksnya ini paragraf satu. Coba. Ada yang mau bantu. Silahkan. Hidupkan soundnya. Atau mic-nya. And then please you translate. Sambil nanti kita discuss. Ada yang mau mencoba menerjemahkan. Sini ada banyak yang jago bahasa Inggris ya. Ini ada Asri juga jago bahasa Inggris. Asri mana ini ya. Oh ya. Halo. Halo. Laptop 2. Ini ada nama laptop 2. Tapi namanya enggak tertulis. Siapa, Pak? Ada tertulis laptop 2. Who are you? Oh ya, Febri. Good. I know. You're different right now, Febri. You are better than before. I know you three or four years ago. But you are not like now. You are bigger. You are larger. Sorry to say. Yeah, Febri is a student and when he was in a bachelor program in STI. Febri, can you translate the first paragraph? I know your English is good. Febri, come on. Hidupin dulu ininya. Oke, di-unmode. Di situ, di layar. Oke, good. Come on. You can try. Along Establishment Fundamental Failure of both Indonesia and Malaysia. Terjemahannya gimana? Terjemahannya? Sebagai 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 nilai fundamental Yang didirikan Pak Oleh Indonesia dan Malaysia Indonesia dan Malaysia Terjemahannya Keagamaan Ya Keagamaan Socialism Telah menjadi Sebuah Isu Asa Besar Contested Highly Contested Baik As long as Establish Pada Milbury Jadi S itu kan Makananya banyak ya Bapak-Ibu S itu bisa bermakna Sebagai Bisa bermakna Karena Bisa bermakna Sebab Nanti akan memiliki Makna Bergantung Konteksnya Jadi one word Can be Some meanings Like I told you The word As Itu bisa Berperan Maknanya nanti Seperti yang tadi Bisa bermakna Sebagai Seperti Bisa bermakna Karena Bahkan bisa bermakna Karena juga Bisa bermakna Sebab Lihat konteksnya Based on this sentence Konteksnya ini Yang lebih Tepat adalah Kita terjemahkan Sebagai Jadi As a long Jadi kalau Diterjemahkan Bebasnya begini Sebagai sebuah Nilai mendasar Yang telah Ditanamkan Lama Gira-gira Gitu terjemahnya Jadi Karena emang Bahasa Inggris itu kan Begini Bapak-Ibu Ada yang Diterjemahkan Dari awal Terus Ke akhir Ada juga Kalau dia Dalam bentuk Clausa If the sentence In form of clause Sometime We have to start Of the translated From Ending From The end Kadang-kadang kita harus Memulai menerjemahkan Jadi akhir Kalau dia dalam Untuk clause Atau Like this Yang kita terjemahkan Di awal Ini hanya S Sedangkan Selanjutnya Kita mulai Ambil dari akhir Jadi Sebagai Sebagai Sebuah nilai Mendasar Fundamental Long established Long established Itu tertanam Established Itu artinya Tertanam Yang sudah ada Yang sudah mengakar Lama Jadi Terima Sebagai sebuah nilai Mendasar Yang tertanam Sudah lama About Indonesia And Malaysia Untuk Both Both itu Artinya apa Bapak-Ibu Keduanya Kedua negara Yaitu Indonesia And Malaysia Religious pluralism Ini juga terjemahannya Dari sini Terjemahannya dari Pluralism Keberagaman Beragama Jadi kalau Diterjemahkan Agama beragam Itu beda Agama beragam Dengan Keberagaman Beragama Tentu kan Mananya beda Kalau kita Terjemahkan Agama 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 yang beragam Artinya Kalau agama yang beragam Berarti agama Yang beberapa Jenis agama Banyak agama Jadi kalau misalnya Makna pluralism Religism Has become highly Telah menjadi Has become Selah menjadi Kalau dalam Tenses ini Namanya apa Namanya Present perfect tense Present perfect tense Jadi Present perfect tense Itu untuk Menyatakan Sesuatu yang Sudah dimulai Di masa lampau Kejadian Atau peristiwa Yang started In the past Tapi konteksnya Belum berakhir Sampai sekarang Masih Terjadi Dan Kemungkinan Akan Terus terjadi Makanya Menggunakan Tenses Present perfect Karena memang Keberagaman itu Sudah tertanam Sudah lama Dan Kemungkinan Akan Terus terjadi Keberagaman Pluralism Beragama Makanya Disini Menggunakan Has become Akan Berbeda Maknanya Kalau Menggunakan Past tense Ya mungkin Bapak Ibu Waktu SMA Masih ingat Perbedaannya Kalau past tense Itu kan Bentuk Waktu Yang sudah Berakhir Di masa lalu Itu past tense Misalnya I went to Jakarta Yesterday Atau I visited My father In Bandung Yesterday Kalau kita Menggunakan Past tense Maka Sesuatu Aktivitas itu Ended In the past Aktivitas itu Berakhir Di masa lalu Sedangkan Present perfect Itu adalah Aktivitasnya Diawali Di masa lalu Tetapi Itu belum Berakhir Dan kemungkinan Akan Terus terjadi Menggunakan Present perfect Jadi Has become Highly contested issue Telah menjadi Isu Isu itu Bisa diterjemahkan Persoalan Bisa diterjemahkan Boleh juga Diterjemahkan Highly contested Itu Menjadi masalah Yang Diperdebatkan Sangat Diperdebatkan Yang telah Jadi kata Highly ini Bermakna Sangat Jadi Hati-hati Kalau makna Umumnya Kan High itu Tinggi Tapi ketika Ditambahkan Dengan Ly Makananya Berubah Menjadi Sangat Sama dengan Berry Jadi Highly Contested Issue Artinya Masalah Yang sangat Yang sering Diperdebatkan Kira-kira Gitu Boleh juga Diterjemahkan Kemudian Second paragraph A common tendency Tendency itu Artinya apa Kecenderungan 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 Yang umum Di antara Memang Kelompok-kelompok Di antara Kelompok-kelompok Muslim Yang mayoritas Dominant Muslim Group Disini artinya Kelompok Atau komunitas Muslim Mayoritas Dominant Muslim Group Indonesia Promoted By their Fatwa Bodhis Yang dipromosikan Telah Mendorong Promoted Telah Didorong Fatwa Bodhis Fatwa mereka Lembaga Fatwanya Fatwanya Para komunitas Bodhis itu Bisa bermakna Lembaga Atau Wadah Atau Organisasi Kira-kira By their Fatwa Bodhis Oleh Lembaga-lembaga Fatwa Badan-badan Fatwa Mereka Telah Mengundungi Kembali Atau Mengatakan Kembali Tentang Perulatisme Beragaman Perulatisme Keagamaan Revisit Religious Realism Kata Kata Bodhis Bukan Bermakna Badan Kita Walaupun Kalau di Konteks Yang lain Bodhis itu Badan My body Misalnya Saya masih ingat Waktu saya Belajar Di SMP Ada Teman saya Yang bilang Begini My body Is not Delicious Maksudnya Badan saya Tidak Enak Gitu Ya Memang Badan saya Kurang Sehat Maksudnya 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 Badan saya Tidak Enak Kata Delicious Disitu Maksudnya Juga Enak Tetapi Konteksnya Adalah Pada Makanan Konteksnya Pada Makanan Jadi Kata Delicious Maksudnya Enak Makanan Tapi Kalau Badan Tidak Enak My body Is not Fine My body Is Danya Danya